Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat evaluasi dari pengejaran ini. Nah, di sini ada petunjuk pengelolaan soal. Di sini kita akan mempelajari cara bagaimana membuat semua ini. Kita jelaskan saja. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Pertama kita ambil tool, stack tool. Di sini harus static stack. Sudah, kita bikin masukkan nama. Nah, untuk memasukkan nama, kita buat input text untuk memasukkan nama. Nah, di sini kita ubah tipe-nya menjadi input text dengan variable. Variable yang kita gunakan di input text harus sama pada frame di hasil evaluasi. Nah, di sini kita bikin variable nama dengan maksimum karakter 30. Kita ubah saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita buat tombol mulai. Selanjutnya, kita buat tombol mulai. Selanjutnya, kita buat tombol mulai. Seperti ini. Kita aktifkan dulu tombolnya. Convert to symbol. Tombol mulai. Sudah, button. Oke. Untuk mengkreasikan tombol, kita klik dua kali tombolnya. Set event. Untuk mengubah warnanya, kita ubah saja. Jauh. Seperti ini. Selanjutnya, kita aktifkan tombolnya. Klik kanan, beri action. Di sini, global function. Movie clip control bagian on. Selanjutnya, release. Nah, pada sebelumnya kan kita gunakan hanya go to and stop. Sekarang kita coba menggunakan go to and play. Ke frame 5. Auto format. Kita cek. Tidak ada error. Nah, selanjutnya, kita insert keyframe di frame kelima untuk tombol mulainya. Kita hapus. Kemudian nama. Kalau mulai juga kita hapus. Di sini. Di sini. Biasanya berisi petunjuk. Petunjuk pengerjaan soal. Diatur saja sendiri apa-apa petunjuknya oleh perancang. Selanjutnya, kita bikin tombol next untuk memulai. Tombol next. Kita aktifkan. Convert to symbol. Next. Kita beri perintah untuk ke. Oke. Kita aktifkan dulu. On. Release. Go to and stop. Ke frame 10. Oke. Di frame 10 biasanya terdapat soal. Kita hapus ke 7. Soal. Tombol nextnya kita hilangkan. Nah, di sini. Kita bikin aja soalnya. Contoh soal. 1 ditambah 1. Sama dengan. Ini segera contoh aja ya. Ini option. Ini option. A. 2. 2. 3. 3. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 7. Kita atur soalnya berapakah hasil 1 ditambah 1. Nah, untuk bagian optionnya, kita aktifkan dia sebagai tombol. Kita simbol, tombol A untuk nomor 1, untuk juga yang B. Nah, kita beri action untuk jawaban A. Nah, karena jawaban A itu salah, kita hanya membuat action ke frame selanjutnya. Release, go to and play ke frame 15. Nah, penggunaan frame ini boleh kita gunakan satu-satu, satu per satu frame, boleh juga per lima frame. Itu tergantung dari yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kalau jawaban yang benar, yang B ini kan jawaban yang benar. Kita beri action, kita aktifkan, on, release, go to and play. Nah, selanjutnya frame ke-15. Dan di sini kita tambah action-nya, di bawah, kita tambah benar. Nah, kita auto-format, cek, nomor. Nah, untuk jawaban C, jawaban yang salah, kita aktifkan ke frame selanjutnya. Nah, on, release, go to and play, ke-15. Auto-format, cek, ok. Selanjutnya, di frame 15, set keyframe, ok, set keyframe. Kita ubah saja soalnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, begini. Berapakah hasil 1 tambah 2? Nah, kita ubah di sini action-nya. Dari jawaban option A dulu. Soal. Kita ubah saja di sini ke frame 20. Ini juga frame 20. Dan dihapus untuk jawaban benarnya. Oke, selanjutnya, agen C. frame 20. Dan dihapus untuk jawaban benar. Kita ubah format, cek, ok. Selanjutnya, frame 20. Insert keyframe. Kita ubah di sini. 2 dikurang 1. Action. Beri action-nya ke frame 25. Beri action benar. Oke, no error. Frame 25. Kita hapus. yang frame di 25 setiap frame berapakah hasil 2 dikali 1 axillary action ke frame 30 oke bagian B 30 beri action benar koma 3 beri action 30 nah jadi 20 kita lihat tadi berarti ada yang salah disini oh iya disini salahnya oke tambah 1 soal lagi apakah hasil 1 dikali ini dari A action 35 oke jawaban B action kita hapus aja menar menar C ke 35 tambah menar selan 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 kita akan membuat disini insert blank frame untuk hasil evaluasi yang tadi kita buat nama jumlah benar jumlah skor skor nah bu nama jumlah benar kita atur dulu jumlah skor nah nama tadi kan sudah kita bikin di awal menggunakan input text dengan variable nama ini dengan variable nama selan selan kita membuat disini perlu diingat itu menggunakan dynamic text untuk memunculkan namanya disini dengan variable yang sama dengan input text tadi yaitu nama oke kita buat kotaknya nah disini dia masih berupa kotak putih nah kita hilangkan aja kotaknya oke begini jumlah benar kita buat dengan menggunakan dynamic text kita lihat tipenya ya sudah berubah menjadi dynamic text dengan variable variable ini tergantung dari perancang disini kita buat aja jumlah underscore benar selan 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 jumlah salah kita cek propertisnya dengan memenakan tipen dynamic text variable variable jemlah anda underscore salah selanjutnya score dengan score disini diproportize dynamic text dengan variable score selanjutnya selanjutnya untuk membuat komentar kita buat disini menggunakan dynamic text masih menggunakan dynamic text dengan variable komentar nah variable yang kita gunakan disini tidak boleh sama dengan variable variable yang telah kita gunakan sebelumnya karena kalau misalkan sama nanti yang kita bikin variable disini muncul di dynamic text yang kita gunakan dengan variable yang sama jadi nah variable nya harus berbeda beda selanjutnya untuk mengaktifkan frame ini untuk menampilkan nama jumlah benar jumlah salah score beserta komentar kita beri dia action di frame nya nah disini kita main di frame kita beri action disini harus kita buat itu jumlah benar jumlah underscores benar variable dari jumlah benar tadi sama dengan benar nah tadi kita buat di option nya itu kan benar dengan semua huruf kecil jadi kita buat disini dengan semua huruf kecil titik 2 if jika benar besar sama dengan nah disini if besar sama dengan itu tergantung kita berapa KKM yang kita tetapkan pada mata pelajaran matematika nah misalkan saja KKM nya 70 berarti siswa harus betul mengerjakan minimal 4 soal nah disini besar sama 4 tutup kurung kita buka kurung kurawal dengan komentar nah komentar disini itu variable dari komentarnya sama dengan kutip good job good job kita beri kutip lagi selanjutnya titik 2 selanjutnya titik koma kita tutup kurung kurawalnya selanjutnya if jika benar kecil dari 4 kurung dengan komentar komentar nanda harus banyak berat koma kita tutup kurung kurung kurawalnya selanjutnya di bawah itu jumlah underscore salah kita beri jumlah soal kurang benar selanjutnya skor sama dengan kita beri kurung benar per banyak soal dikali dengan 100 titik koma nah kita auto format kita cek no error selanjutnya kita coba kita coba untuk menjalankan yang telah kita bikin tadi kita coba ctrl enter nah disini dapat dilihat hasilnya tidak berhenti nah kesalahan kita itu terdapat di action yang kita gunakan itu go to and play tadi nah kalau misalkan kita menggunakan action go to and play kita harus membuat action stop di frame-frame yang kita gunakan ini kita beri action stop stop nah kita beri actionnya di frame ingat perbedaan go to and stop dan go to and play stop action stop bagiku juga pada frame 30 kita beri action stop nah disini frame stopnya kita bikin ada baris awal ini oke kita auto format kita cek oke nah satu lagi jangan lupa pada nomor soal pertama pada soal pertama kita beri action di frame variable variable per benar sama dengan 0 oke selanjutnya kita coba ctrl enter masukkan nama budi dan next nah disini budi mendapatkan jumlah benar satu jumlah salah empat dengan skor 20 dengan komentar dan anda harus banyak berlatih nah misalkan kita coba lagi budi apakah hasil tambah satu tambah satu dua satu oke nah ini budi mendapatkan nilai di atas KKM atau batas minimal benar yang kita berikan dengan komentar good job nah yang perlu diingatkan dalam pembuatan evaluasi yaitu yang pertama action yang kita gunakan disini apabila kita menggunakan action go to and stop tidak perlu lagi kita beri stop di frame frame yang di atas apabila kita menggunakan go to and play kita harus membuat stop di setiap frame yang kita gunakan selanjutnya di hasil evaluasi bagian nama jumlah benar jumlah salah skor dan komentar itu kita gunakan tipe dynamic tag sedangkan untuk actionnya kita beri pada frame nya nah action nanti jangan lupa kita beri action stop nya juga selanjutnya pada nomor soal pertama jangan lupa kita beri variable dari soal itu variable benar sama dengan 0 nah sekian tutorial dalam pembuatan evaluasi selamat